Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya di channel Nova Arief Apa kabar? Kamu bisa di rumah Semoga senantiasa dalam keadaan sehat-kelafiat Tanpa kurang sohapun Bahagia bersama keluarga Lancar rezekinya dan lancar usahanya Amin Ya Rabbal Alamin Baik, kali ini saya akan berbagi Masalah pengalaman saya sebagai seorang penderita stroke Yang mana ini sering dikeluhkan oleh Beberapa penderita stroke Yang membagikan keluhan-keluhannya Yang beliau rasakan Jadi disini saya ingin membuka wawasan Bahwa kenapa seorang penderita stroke Badannya lemas Dan akhirnya malas untuk melakukan latihan Yang pertama disini saya ingin jelaskan Apabila seorang penderita stroke mengalami gangguan Maka yang terjadi adalah perubahan dalam badannya Dan kehidupannya itu mulai berubah Disini yang perlu dikankan adalah Merubah pola pikir Jangan terlalu fokus dengan apa yang dirasakan Karena perlu diketahui Penderita stroke semuanya pasti lemah badannya Karena badannya lemah Maka dia akan malas melakukan latihan Bukan karena itu sesuatu hal yang harus diterima Tapi harus dilawan Inilah yang penting diketahui Bahwa penderita stroke bukan malas Tapi harus dilawan Kenapa malas? Dikarenakan badannya lemas Kalau badannya kuat Dia bukan stroke Dia bukan menderita stroke Tapi badannya sehat Karena disini Kenapa Orang yang menerita stroke Itu cenderung malas Dikarenakan badannya lemah Kenapa lemah? Karena terkena serangan stroke Kalau ingin pulih Harus dilawan Caranya bagaimana? Dengan cara menggerakkan tubuhnya Menggerakkan tubuh ini adalah Cara paling ampuk untuk melawan kelemahan Karena jika didiamkan Semakin lama Tingkat kelemahan ini akan semakin meningkat Dan terjadi spastis Dikarenakan aliran darah yang mengalir tubuh kita Semakin lama semakin berkurang Di saat masih awal Ini terjadi namanya golden period Dokter selalu menangkan Masa golden period harus dikejar Disini kenapa harus dikejar? Dikarenakan aliran darah kita masih Tersisa Aliran darah yang normal Yang kemarin Akan tapi kalau misalnya kita diamkan saja Kita diamkan saja Karena kita menerima sudah Menerima dan diam Maka kondisi kita akan semakin lama Semakin lemah Dan kita akan semakin Susah untuk bergerak Kecenderungan ini Banyak dialami oleh Para penderita struk Yang belum mendapatkan edukasi Dikarenakan Waktu untuk konsultasi dengan dokter Biasanya kan terbatas Dokter pun berpikir Bahwa Penderita struk yang mengantri Di belakang dari penderita ini Masih banyak lagi Jadi beliau masih harus membagi waktunya Dikira Diperkirakan beliau itu Hanya memberikan mungkin waktu Maksimal 10 menit Dan disitu 10 menit ini Sangat waktu yang sangat pendek sekali Bagi penderita struk Karena penderita struk ini Harus banyak mengetahui Tentang kondisi dirinya Bagaimana caranya dia pulih Bagaimana caranya dia untuk bisa Pulih kembali Seperti sedia kalah Karena banyak penderita struk Yang sudah pulih Dan berhasil Bisa berlari lagi Bisa melakukan aktivitas kerja Seperti sedia kalah Dan kondisi hidupnya normal Tidak ada gangguan apapun Jadi disini Intinya harus bisa melawan Kalau badan lemah Harus dilawan Jangan dibiarkan saja Karena kondisi ini adalah Kondisi yang normal Bagi penderita struk Bukan sesuatu yang Rawan Atau perlu dipikirkan Karena banyak penderita struk Yang terlalu berlarut Dengan pikirannya sendiri Badan gue lemah Cuma dipikir saja Kita tanpa Harus melakukan suatu tindakan Disinilah fungsi dari Seorang fisioterapi Yang ada di rumah sakit Kenapa Dokter saraf Biasanya mengarahkan Langsung lanjut ke bagian Dokter Rehab medik Dokter rehab medik Biasanya memberikan konstruksi Seperti ini Seperti ini Dan dilanjutkan kembali Oleh fisioterapi Yang mana disana Ada penanganan khusus Di ruangan khusus tertentu Yang mana kita melakukan Latihan-latihan Dimana disitu ada benda Yang kita harus gerakkan Kita Kita bantu Gimana caranya Tubuh kita yang lemah Menjadi bisa bergerak Contoh awal Gerak yang terbaik Adalah dibantu dengan Kondisi tubuh yang sehat Misal tangan Tangan ini lemah Gerakan ini bisa dibantu Seperti ini Nah gerakan ini Biasanya kalau orang awal Mesti neku Sikunya neku Jadi usahakan Turuskan Tarik Nah Apabila ada sensasi Tarikan seperti ini Ini adalah sesuatu yang Harus kita lakukan Supaya tidak terjadi spastis Atau tangan airnya naik Pada saat kita berjalan Inilah yang harus kita lakukan Kita sadari Bahwa biasanya Keluhan itu Bukan dikarenakan Gangguan Stroke nya Akan tapi Kondisi kita Untuk melawannya Semakin dini Semakin awal Semakin baik Supaya tidak terjadi Kerusakan Dimana ini biasanya Diterita oleh Bagita Stroke Yang terlalu lama Dia miri Terlalu lama Memikirkan kondisi Kelemahannya Terlalu lama Dia merenungi nasibnya Tanpa harus Tanpa ada gerakan Atau Upaya Konkret Dalam Mengolah tubuhnya Jadi disini Saya bagikan ini Yang bertujuan Untuk Membangkitkan semangat Bahwa Ingin sembuh Ya gerak Ingin normal kembali Ya gerak Semuanya dengan gerak Tapi Gerakannya Harus Terukur Dan disini Saya membagikan Semua pengalaman saya Di video-video saya ini Mulai awal Saya bagikan Kondisi saya Pada saat saya masih Kursi roda Latihan awalnya Seperti apa Latihan pada saat Di atas Tempat tidur Sebelum saya bisa berjalan Anda saya bagikan semua disini Silahkan Klik Tombol profil saya Lalu disitu Pilih Klik video Disitu silahkan pilih Kondisi mana yang sesuai Dengan kondisi anda Karena saya semua disini Membagikan pengalaman saya pribadi Mungkin Apa yang saya bagikan ini Tidak sama dengan Apa yang disampaikan dengan dokter Karena Saya ini berdasarkan Pengalaman pribadi saya Mohon maaf Apabila Apa yang saya sampaikan ini Tidak sama Dengan yang ditunjukkan Dengan dokter Akan tapi Semua yang saya lakukan ini Atas punjuk dokter Dan juga Isoterapi saya Selama saya melakukan Konsultasi Maupun Ini Apa ya Istilahnya Semacam Setiap Dua minggu sekali Kita akan ada Tetamu Soterapi Dan disitu Di Evaluasi Gerakan saya Jadi pada saat Di evaluasi Disitu Soterapi menunjukkan Oh ini kurang seperti ini Ini salahnya seperti ini Jadi pada saat awal Seperti gerakan ini aja Ini Simple Simple Orang semua bisa seperti ini Tapi Kalau tak kurus seperti ini Ini tidak maksimal Ternyata Selurus Nah Siku ini selurus Tarik Sehingga Bahupun ada tarikan Di bahu ada tarikan Di siku pun ada tarikan Supaya tidak tangan seperti ini Banyak sekali orang yang merasakan Tangannya itu Pada saat jalan seperti ini Inilah yang dihindari Mungkin Saya bagikan seperti ini dulu Untuk bagian tangan dan kelemasan tubuh Kelemahan tubuh ini harus dilawan Baiklah Mungkin bisa Saya sampaikan Speeding dulu Saya bagikan Semoga manfaat Salam sehat Stroop Pasti bisa pulih Semangat